hai oke ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel hidden service Oke untuk kali ini adalah perbaikan handphone advan yang terkunci di akun email dan tidak tahu password dan emailnya ya Oke orang pertama kita lepas baterai kita pasangkan Hai slot sim cardnya ya pastikan simpatnya ada kontak nomornya Oke kita langsung pasangkan untuk Hai faktornya oleh karena disini baterainya rada lopet ini advanasa 5202 ya baterainya lopet kita sambil charger ya kita Nyalakan dulu on-off-nya kita pencet Oke nyala sambil di charger karena baterainya sudah kembung baterainya Oke setelah ditancap ini adalah meneruskan video kemarin dari di lupa pola sampai menyala ya Oke sekarang sudah muncul advan logo Oh ya oke di sini muncul advan logo kita sambungkan ke jaringan wifi internet Oke muncul seperti ini Halo 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 ya Halo sobat kita mulai kita langsung sambungkan ke jaringan wifi-nya Oke saya akan menyambungkan jaringan wifi-nya di sini kita masukkan passwordnya Oke kita sambungkan ya kita sambungkan di sini kita menyambungkan sedang memeriksa update ya kita tunggu ya sekarang sudah muncul jangan salin Oke kita jangan salin di sini kita harus cepat jangan sampai terupdate di YouTube-nya ya Oke kita tunggu sampai masuk apalagi memeriksa info Oke disini ada tulisan tidak dapat login kita coba lagi nanti Oke kita balik dan jangan salin ya kita ulangi lagi ya di sini terkunci di email ya nih tidak bisa melanjutkan ya sekarang ya ini harus tahu email dan passwordnya lupa email juga sama saja harus masukkan nomor handphone ya kita kembali lagi dari sini kita kembali Oke kita ubah bahasa di sini ya bahasa Indonesia kita ubah bahasa apa ini ya kita keser ke paling bawah ya seru sampai mentok kita pilih tulisan seperti ini Inu ya Hai enggak tahu bahasa dari negara mana seperti tulisan INU ya kita klik di sini Inu lalu kita pilih ke telepon di sini ada telepon gambar telepon paling kiri bawah kita klik di sini dan di sini ada paling atas ini adalah tulisan panggilan darurat ya di sini ya ini panggilan darurat kita klik-klik dua kali satu lagi satu lagi Oke setelah itu membuka seperti ini Oke dan dipastikan di dalam sudah memasukkan sim card yang ada kontaknya setelah muncul seperti ini kita klik ini ya pen ya kita klik pennya disini kita please kita klik plus disini ya plus Iya setelah klik plus kita klik oke di sini nih ya klik-klik Oke ya ya setelah muncul seperti ini kita coba lagi plus Nah ya setelah muncul plus yang kedua seperti ini Oke muncul seperti ini kita cari disini yang bulat-bulat ya kita klik disini bulat dan disini paling bawah kita ada gambar bumi disini kita klik tahan yang lama ia muncul qrt seperti ini kita pilih yang paling bawah nih nah bawahnya qrt ya nomor ini paling bawah klik ini ya muncul jendela kita seperti ini lalu kita klik yang ini klik Iya oke muncul seperti ini jangan sampai salah ngeklik ya disini ada tulisan seperti ini ini yang ada titiknya apa nih seperti n ya klik yang ini lalu kita klik segit apa titik tiga yang paling paling atasnya pocok paling atas ini yang ini klik Oke kita pilih yang nomor 2 ini satu nomor 2 yang panjang tulisannya ya kita klik Oke disini atau bahasa apa ya kita klik yang ini yang ada kotak-kotak warna biru kita klik disini lalu kita bagikan ya di sini ada bagikan ya di sini ya ada lambang seperti ini ya kita klik klik disini kita bagikan lalu lewat mesek ya di sini aja message atau SMS ya kita klik disini maka akan tersalin ya kita klik yang ini nih fungsinya kontak ya seperti ini jadi ada tulisan mesenya Oke kita klik yang ini ya klik Oke muncul seperti ini kita tinggal pilih kontak bebas dimana saja kita bisa misalkan kita akan coba klik Angel ya di sini ada Angel Oke kita klik Angel lalu nih ada alamat terkopi ya kita hapus saja Oke kita hapus kita pilih keyboard ya ini gambar bumi like yang lama kita pilih qrt ya biar bahasa Indonesia qrt nya nah seperti ini ya setelah itu kita klik tulisan YouTube YouTube.com ya Oke seperti ini YouTube.com kita klik SMS-nya setelah muncul seperti ini kita refresh ya ini ada bulet-bulet SMS-nya akan gagal kita klik disini maka akan muncul YouTube ya seperti ini YouTube Oke kita klik YouTube-nya ya oke sekarang muncul jendela YouTube dan masuk ke Chrome ya oke di sini kebetulan masuk ke Chrome kita lanjutkan paling bawah yang biru ini oke lalu kita pilih ini ya lainnya berkira ini tulisannya artinya lainnya kita klik jadi kita enggak usah login lagi nah disini karena masuk di Chrome jadi kita bisa masuk ke YouTube iya mantap jiwa ya membesona ya kita klik alamat di atasnya ini ada M titik YouTube kita ganti klik kita ganti vnroom oke pengetikannya seperti ini vnroom kita klik oke kita disini tanpa aplikasi ya nggak usah download kita pilih paling atasnya ya Bypass icon vnroom ya 2022 ya kita klik yang ini oke kita tunggu karena nih jaringannya rada lelet kita klik lagi klik ini apa nih oke sedang berjalan ya Wow kita nggak usah download ya kita tinggal cari klik aplikasi settingnya disini APP setting ya nomor tiga ya up setting APP oke kita klik kita klik yang ini ya kita masuk ke settingan ya disini masuk ke settingan Oke kita pilih paling bawah disini kita pilih ganti bahasa ya sudah paling bawah berarti info sistem ya mungkin kayak gitu ya kita klik gambar bumi disini kita pilih bahasa keyboardnya oke kita pilih yang paling atasnya ada tulisan A kita klik yang ini kita tambahkan bahasa Indonesia guys oke kita tambahkan bahasa Indonesia oke kita tambahkan bahasa Indonesia lalu kita geser bahasa yang kita tahu dan bahasa yang kita sukai ya kita taruh di atas bahasa Indonesia berarti nomor satu ya untuk mengesernya seperti ini tinggal geser bagian strip-stripnya kita geser ke bagian atas oke kita lalu kembali ya ya disini sudah mengganti bahasa Indonesia lalu kita kembali lagi ke masih settingan seperti ini ya kita pilih lagi disini keamanan ya disini ada tulisan keamanan dan lokasi ya kita klik disini gambar kunci keamanan dan lokasi kita klik layar disini kita geser ke bawah disini ada lanjutan ya lanjutan atau perangkat terpercaya dan pin layar kita klik disini kita klik pin ke layar ya kita pin ke layar kita klik disini paling bawah kita aktifkan ya ini kan nonaktif kita aktifkan oke seperti itu kita kunci perangkat saat melepas sim kita geser nah maka muncul seperti ini kita bikin pola yang mudah diingat ya misalkan pola kita bikin misalkan L ya misalkan seperti itu kita berikutnya saja kita ulangi lagi kita L yang tadi kita bikin kita konfirmasi oke setelah itu kita kembali lagi ya ini ada tanda panah kita kembali lagi ke halaman awal lagi halaman depan oke kita ke halaman awal jangan sampai salah mengikutinya ya oke kita next 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 ke halaman depan yuk kita yang banyak oke ini muncul halaman awal seperti ini kita sudah di bahasa Indonesia kita mulai ya kita mulai oke kita akan coba apakah masih terkunci di email atau apa ya kita akan coba melewatinya oke ini adalah metode tahun 2022 tanpa aplikasi bisa di bisa dimasukkan ke menu lagi jangan salin kita klik disini jangan salin nah kita akan menetralisir nah kita masukkan kunci yang tadi kita bikin polanya ya kita masukkan tadi L ya seperti itu oke kita memeriksa info kita tunggu lagi nah disini ternyata belum bisa ya biasanya cara ini ada yang berhasil dan kebetulan di HP saya ini tidak berhasil dan disini ternyata gagal guys tidak bisa melewati ya untuk akun Google dan emailnya ya oke untuk video selanjutnya kita akan mencari cara kedua ya video selanjutnya di link deskripsi di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh